Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang modulasi Saat ini banyak informasi Baik yang berupa informasi analog Maupun informasi digital Yang dikomunikasikan melalui teknologi nirkabel atau wireless Yang pada dasarnya adalah menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya Salah satu aspek dasar penting dalam sistem komunikasi radio ini adalah modulasi Yaitu cara dimana informasi tersebut ditumpangkan pada gelombang radio yang berfungsi sebagai pembawanya Gelombang pembawa biasanya berbentuk gelombang sinus yang berfrekuensi tinggi Yang sering disebut dengan sebagai gelombang carrier Ada tiga parameter penting pada suatu gelombang sinus Di antaranya adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa Parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasinya Sehingga membentuk sinyal yang termodulasi Jadi modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi Jadi untuk mengirimkan suatu informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya yang menggunakan teknologi frekuensi radio Informasi tersebut dimodulasi terlebih dahulu sebelum dipancarkan Rangkaian yang berfungsi sebagai modulasi disebut dengan modulator Contoh perangkat atau peralatan yang memerlukan rangkaian modulasi diantaranya seperti Pemancar radio, telepon seluler, telepon sel, pemancar televisi, dan modem Ada dua jenis modulasi Yang pertama adalah modulasi untuk sinyal analog Dan yang kedua adalah modulasi untuk sinyal digital Untuk sinyal analog, ini juga ada tiga jenis lagi Yaitu pertama amplitude modulation atau AM Yang kedua ada frequency modulation atau FM Yang ketiga ada phase modulation atau PM Sedangkan untuk digital Ini ada amplitude shift geying atau ASK Ada frequency shift geying atau FSK Lalu ada phase shift geying atau PSK Sekarang kita bahas satu per satu Modulasi analog adalah modulasi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal analog Yaitu sinyal data yang berbentuk lombang kontinu atau terus menerus Contohnya adalah sinyal suara Amplitude modulation atau AM Atau modulasi amplitude Adalah salah satu teknik modulasi Yang proses pemodulasi sinyal frekuensi rendah Atau sinyal informasi Pada frekuensi tinggi Dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi tersebut Tanpa mengubah frekuensinya Jadi pada modulasi amplitude Sinyal pembawanya berubah-ubah Secara profesional terhadap amplitude Sinyal pemodulasi Sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi Frekuensi modulation atau FM Atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah Dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi Jadi pada modulasi frekuensi ini Sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya Sedangkan amplitude-nya tetap selama proses modulasi Face modulation Fasa atau face Adalah besar sudut sinyal analog pada saat tertentu Face modulation atau PM Atau modulasi fasa Merupakan suatu teknik modulasi Yang merepresentasikan informasi Sebagai variasi fasa Atau face dari sinyal pembawanya Pada modulasi fasa ini Sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya Sedangkan amplitude gelombang pembawanya tetap Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan Karena memerlukan perangkat penerima yang lebih komplek Berikut perbandingan jenis-jenis modulasi untuk sinyal analog Ini misalnya adalah gelombang pembawanya atau carrier Disini menggunakan frekuensi tinggi Lalu ini adalah sinyal informasinya Ini berupa analog Ini biasanya adalah menggunakan frekuensi rendah Untuk amplitude modulation atau AM Disini gelombang pembawanya ini mengalami perubahan amplitude Yang disesuaikan dengan sinyal informasinya Jadi disini ada yang tinggi Amplitudonya nanti ada yang rendah Sedangkan untuk frekuensi modulation atau AM Ini terjadi perubahan frekuensi disesuaikan dengan sinyal informasinya Jadi nanti ada frekuensi yang rendah Lalu ada frekuensi yang tinggi Sedangkan untuk phase modulation atau PM Disini terjadi perubahan fasa Atau sudut gelombangnya Sekarang kita bahas yang kedua Yaitu sinyal digital Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa Dan hanya memiliki dua kondisi Yaitu Satu yang mewakili on Dan nol yang mewakili off Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan Yaitu tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise Proses informasinya mudah, cepat, dan akurat Sama seperti sinyal analog Untuk mengirimkan sinyal digital ini Dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya Dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless Ini menggunakan radio frekuensi Dan juga diperlukan proses pemodulasian Yang dinamakan dengan modulasi digital Modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital Kedalam suatu sinyal pembawanya Atau serial signal Modulasi digital pada dasarnya adalah Proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawah Sehingga membentuk hasil gelombang pembawahnya Memiliki ciri-ciri bit yaitu 0 dan 1 Modulasi digital terdiri dari tiga jenis dasar Yaitu Amplitudo Sipkeying atau ASK Sipkeying atau FSK Dan ada P-Sipkeying atau VSK Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini Muncul teknik-teknik modulasi digital Yang merupakan kombinasi dari ketiga jenis dasar modulasi tersebut Seperti APK Amplitudo Sipkeying Adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawahnya Dimodulasi berdasarkan Amplitudo sinyal informasi digitalnya Dalam sistem modulasi ASK Simbol Biner direpresentasikan dengan suatu ketinggian Amplitudo tertentu pada gelombang pembawahnya Jika sinyalnya berupa 0 maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan Jika tidak maka sinyal 0 akan dikirimkan Dengan kata lain munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital Frekuensi Sipkeying adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawahnya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi Dalam sistem modulasi FSK Timbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain Dalam satu atau dua sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya Face Sipkeying merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasianya menggunakan cara pergeseran fasa Pada sistem modulasi Face Sipkeying, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal binar dan 0 Tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawahnya tersebut digeser 180 derajat Berikut adalah modulasi untuk sinyal digital Ini misalnya kode binarnya 1 dan 0 Lalu disini adalah sinyal informasi digital Jadi 1 ini ada tegangan, kalau 0 tidak ada tegangan Untuk amplitude Sipkeying Ini sinyal 1 diwakili dengan ada amplitude Sedangkan 0 nanti tidak ada amplitude Untuk frekuensi Sipkeying Ini misalnya untuk sinyal 1 ini dengan frekuensi tinggi Lalu 0 dengan frekuensi rendah Sedangkan untuk passive keying Ini adanya pergeseran fasa antara sinyal 1 dan 0 Jadi disini misalnya 1 nanti begitu 0 Ada pergeseran fasa 180 derajat Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih